Hai di sini nemuin pohon termasuk pohon langka nih kawan ya uh pohon langka ini ini pohon langka kalau di sini nih pohon loa namanya ini buahnya enak katanya buat lalapan buat lalap makannya Alhamdulillah kawan-kawan nih kita udah sampai spot nih nih spot kita kali ini di Wais Kampung kan kawan itu sungainya kita belum sampai nih kawan sudah turun tuh tuh saudara zaman kawan kita zaman dah turun jadi kita nanti mau mancing di sini nih di Wais Kampung nah nih spotnya agak lumayan serem kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua dan tak lupa nih salah satu hobi ini buat rekan-rekan para pemancing atau yang Germania di seluruh dunia tentunya nah ini kali ini saya trip lokalan nih kawan nih ini spotnya di sungai Wais Kampung Lampung nah ini dia sungainya ini kalau 10-20 tahun yang lalu ini disini masih berlimpah sekali kan ya kawan-kawan tapi air-air ini sudah agak berkurang ya habitat ikannya ya karena mungkin karena perburuan begitu masif ya kawan-kawan kalau musim kemarau panjang nih nyaris nggak ada airnya nih tinggal sedikit sekali jadi cuman batu-batu yang terlihat disini nih karena di muara sungai ini di daerah tegineneng itu dibuat dam namanya dam marco guru jadi buat nampung air sungai Wais Kampung ini lalu dialirkan ke irigasi-irigasi ke daerah Metro dan Nampung Tengah kawan-kawan jadi kalau irigasi dibuka ini nyaris kering kawan-kawan jadi airnya tinggal sedikit sekali nah dari situ mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya memanfaatkan air kecil untuk melakukan illegal fishing seperti rum putas dan sebagainya jadi habitat ikannya sekarang agak berkurang kan kawan ini mudah-mudahan untuk kedepannya masih bisa balestari lagi ya jadi ini kawan tadi bawa umpan pelet ya oke pelet kalau enggak salah 781 ada campurannya apa enggak tahu enggak Senangka Senangka ya makanya Senangka sudah pernah dia coba di sini pernah dapet paten 3 kilo saya pakai curan panjang sekali ini cuaran buat casting jadi tadi saya sengaja di rumah kawan-kawan bawa curan casting karena di atas sungai ini ada rawa atau lebung ya yang menurut informasinya banyak juga gabusnya jadi nanti kalau masih punya waktu sore nanti kita mungkin mau coba casting ke situ juga kan kawan-kawan satu curan dua mata kail saya isi umpan udang sama belut nih nah ini potongan blut kan kawan-kawan nyami sekali nih kawan-kawan nggak panik nih dapet-dapet ini nih kopi dulu sambaran terlalu lama ya panik gelisah hahaha ini ada penawarnya dibuat panik kamu gelisah nih kopi star asli Lampung kan kawan-kawan buat kawan-kawan yang di luar Lampung ya ya mau sedikit review kopi Lampung ini kita pamerin kopi bahasa Lampung ini kualitasnya timbang dengan kopi dunia yang dari Brazil kan kawan-kawan sudah diakui dunia kan kawan-kawan kopi Lampung ini asli tanaman sendiri tumpuan sendiri 10 menit nih kawan 10 menit berlalu nih belum ada tanda-tanda tetap semangat nah ini kita mau coba pindah dulu kan kawan-kawan ini di spot yang pertama nih kurang makan nih jadi ini airnya sebenarnya dalam sekali karena ini tempat hikungan sungai ini sungai ini nikum disini jadi airnya dalam tetapi tempat spot yang kita lempar tadi ini airnya muter kawan-kawan jadi mata pancing kita ini terus kebawa arus putaran itu jadi sering nyangkut rawan nyangkut jadi kita nih mau coba pindah ke atas kawan-kawan ke atas tapi ya tempatnya agak-agak lumayan ekstrim nih Oke ini kita pindah dulu nih seperti ini kawan-kawan nih tempatnya jadi kita agak-agak ekstrim lah kalau kata saya nah disana kawan-kawan karena ada tanya arusnya agak jelas tuh biasanya ikan putih sama bawang seneng nih airnya agak jelas kita coba kesana kan kawan-kawan coba kesana Hai 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 haiinkan saya hidup o tempatnya agak-agak cerem nih nah ini juga nah ini kawan kita yang satu udah nemuin spot tuh disitu tuh agak lumayan nih tempatnya ekstrim kawan-kawan kita coba disini ya dan disini ada cintanya nih kita lempar kawan-kawan umpatnya nih ini di spot yang kedua kan kawan jadi kira-kira jaraknya 300 meter dari spot yang pertama tadi pulang bro pulang oke ya Alhamdulillah nih kawan-kawan hari ini kita kembali boncos nih nih sungai menewahi kampung ini udah dua kali nih mengecewakan saya saya waktu pertama trip di atas cinjem rauh kawan boncos di sungai ini sistemnya kalau ngeliat spotnya wah lumayan potensial nih kawan-kawan ini kalau bapak-bapak yang mancing baung malam di sini sering dapet bawang gede-gede cuma pakai umpan ikan jadi sistem tajur yang dipakai nih mereka pakai perahu lalu pakai umpan ikan hidup di tajur malam jadi diambilnya pagi hari nah biasanya di sungai west kampung ini banyak sekali ini sebenarnya memang banyak nih baungnya gede-gede kawan-kawan tapi ini untuk kedua kalinya saya trip di sini Alhamdulillah kembali boncos nih jadi pulang nih nggak repot nanti nggak bawa ikan nggak berat karena bawaan kita juga udah banyak nih kawan-kawan ini peralatan dari tripod sampai tas-tas pancing banyak sekali jadi kalau bawa ikan kita pulang agak repot berat jadi Alhamdulillah hari ini nggak bawa ikan kemudahan lain waktu lain kali saya belum putus asa masih mau pingin mencoba lagi di sini ini faktornya mungkin ini kawan-kawan ya faktornya hari ini airnya agak keruh ya keruhnya itu agak putih jadi biasanya kalau kita nemuin sungai yang seperti ini ini kalau airnya keruh agak kekuningan itu biasanya makan baung sama ikan-ikan putih makan tapi ini kalau saya perhatikan nih air ini keruh tapi agak putih kawan-kawan nah ini dia nah tuh airnya agak putih nah seperti ini dua hari tiga hari nggak turun hujan di sini mungkin airnya lebih kuning keruhnya keruh kuning mungkin makan jadi Insya Allah nanti untuk video selanjutnya kita mau bikin konten lagi di sini tetap semangat kawan-kawan saya nggak putus asa ya mudah-mudahan untuk konten selanjutnya nanti ada strike di sini jadi hari ini nggak ada nih video strike-nya kosong boncos kawan-kawan untuk trip saya hari ini walaupun berakhir boncos tetapi ya namanya angler tetap tetap aja semangat Hai nah ini kawan ini disini banyak nih tanaman hutan nih ini yang bisa dibuat bonsai-bonsai nah ini dia kayu-kayu yang masih alam ya ini kalau telaten ya kita bikin bonsai bagus nih jadi nanti kita pulang bawa kendaraan motor kawan-kawan ini tapi kita nggak lewat jalan umum ini jadi yang mau kita lewatin bukan jalan umum kita bawa kendaraan melintasi semak-semak atau pohon-pohon bambu-bambu liar ini kawan-kawan jadi disinilah asiknya mancing sambil berpetualang kawan-kawan jadi kita cari sensasi petualangannya bukan sekedar mancingnya jadi bagi kami mancing nggak dapat ikan itu bukan sesuatu yang menyedihkan kawan-kawan 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 yang hobi bonsai nih dia punya inisiatif mau cari tanaman yang bisa buat koleksi bonsainya nih di data udah keliling-keliling ternyata kita nemuin disini ini ada pohon apa kawan-kawan ya luah luah nah nah ini dia kawan-kawan ini pohon luah nih ini menurut kawan-kawan para penghobi bonsai ini bagus sekali nih buat bonsai jadi nanti kalau bisa kita ambil bibitnya ya kawan-kawan ya ini caranya gimana ngambil bibit ini biasanya oh kita cangkok dulu ya jadi kalau kita ngambil langsung seperti ini nggak bisa ya ini biji biji bijinya ini enak buat dimakan lalap ini buat lalap enak ini dia kawan-kawan ini buah loa ya Nah kita sedikit merusak lah nggak apa-apa ya ini enak buat lalap ini nah ini katanya enak kawan-kawan ini buat lalap bijinya seperti itu kawan-kawan ini dibuang biasanya kalau sama orang-orang yang biasa di hutan biasa di ini dimakan oh ternyata enak-kawan enak 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 ya oke 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 nah ini dia jadi nggak beracun nah kita di sini nemuin pohon termasuk pohon langka ini kawan ya pohon langka ini ini pohon langka kalau di sini nih pohon loa namanya ini buahnya enak katanya buat lalapan buat lalap makannya tadi kawan-kawannya udah nyoba nih saya belum berani masih ragu saya takutnya udah takut beracun kawan-kawan jadi saya manis jambu oh manis katanya rasanya saya jambu nih pohonnya kan kan agak lumayan serem nih jadi pohon ini gede sekali dia tumbuh pasti dibuang sungai kawan-kawan nah ini sungai sekampung sungainya nah dia batangnya menjalar ke tengah sungai ini pohonnya lumayan ekstrim namanya pohon loa sekali lagi ini namanya pohon loa di sini banyak diburu para pecinta bonsai nih ini para pecinta bonsai sering sekali memburu pohon ini mereka mencangkok ya kawan-kawan ya jadi di stek atau dicangkuk dia buat media bonsainya media loa ini buahnya seperti ini kawan-kawan itu dia nah buahnya luar biasa rasanya kayak jambu ini kawan-kawan kita ini dari tadi makan terus nih rupanya kelaparan juga dia dari siang tadi habis sholat tuhur ya saya suruh nemenin mancing di sungai ini karena kebetulan rumah beliau nggak jauh dari rumah ini dari sungai ini kawan-kawan jadi beliau sukarela lah nemenin saya mancing Alhamdulillah beliau juga hobinya bikin bonsai atau pecinta bonsai ini tanaman bonsainya bagus-bagus sekali beliau juga punya channel kawan-kawan channelnya jamal jamal namanya channelnya jamal kontennya kalau nggak salah beliau bisa ya ini nanti kita mungkin mau coba ngambil rantingnya yang bisa kita ini kita coba kira-kira kalau nggak di-stack bisa nggak gitu kawan-kawan bisa direndam di air dulu oh direndam di air dulu kawan-kawan kawan-kawan karena dia menjorok ke sungai jadi belah sangat sungai dia pas di bibir sungai kawan-kawan jadi dia batangnya lari ke sungai nah bawah ini ada lubang agak lumayan serem juga kawan-kawan biasanya tempatnya ini arang biawak nih lubang-lubang seperti ini buat arang biawak tuh wah luar biasa kawan-kawan hari ini dapat pengalaman baru kita nemuin pohon langka ini pohon langka kawan-kawan ini alhamdulillah mancing hari ini walaupun boncos tetapi ada hikmahnya nih kita nemuin pohon langka pohon yang biasa diburu para pecinta bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati